Pemimpin dan pejabat di BKKBN Kaltim nantinya dapat menjadi pengayom bagi seluruh staff. Selain itu dalam pelatihan ini, dibentuk kepribadian dari para peserta agar paham akan bahaya korupsi. Mari Mandarto selaku kepala LAN 3 RI Kaltim mengatakan bahwa mitra kerja seperti BKKBN perlu terus dikawal agar bisa menjadi lembaga yang lebih berkompeten. Ini menjadi fondasi dasar bagi pencapaian sebuah organisasi. Saya yakin, saya ingin menargetkan ke depan tahun 2018 idealnya BKKBN Kaltim harus bisa memperoleh status sebagai wilayah bebas korupsi. Dan ini harus kita dukung. Dan saya yakin saya akan terus melakukan upaya untuk membantu rekan-rekan di BKKBN. Adanya pelatihan ini, LAN RI Kaltim berharap BKKBN mampu menjadi promotor dan penggerak dari instansi yang bersih dan bebas korupsi. Sehingga nantinya BKKBN mampu menjadi lembaga yang sukses dalam menjalankan programnya. Dari Samarinda, Muhammad Rizki, Ainews, melaporkan. Salaman. 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 Terima kasih.